Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan selamat pagi Sampai pagi hari ini bertemakan Natal dan Kasih Bapak Adapun firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan dunia Dan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kasih sayang orang tua pada anaknya Tidak dapat disamakan dengan cinta apapun di dalam dunia ini Hal ini dibuktikan oleh Stacy Krim Yang berusia 41 tahun Setelah sekian lama menikah Ia dan suami belum juga dikaruniai seorang anak Berbagai usaha dilakukan Namun tidak membuahkan hasil Hingga akhirnya suatu hari dokter menyatakan dirinya hamil Betapa bahagianya Stacy Krim dan suami Namun hal itu hanya bertahan sebentar saja Karena beberapa minggu kemudian Ia merasa sakit Dan setelah memeriksakan diri ke dokter Ia difonis Menderita kanker kepala dan leher Stadium lanjut Dengan perasaan hancur Stacy harus mempersiapkan diri Untuk menjalani berbagai pengobatan Tetapi demi kesehatan janinnya Stacy memilih untuk tidak menjalani pengobatan Karena takut efek samping dari kemoterapi Akan mempengaruhi kondisi janinnya Ia pun terus berjuang melawan rasa sakitnya Dan menjaga kehamilannya Kondisi Stacy semakin memburuk Hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri Dan dibawa ke rumah sakit Jantung Stacy berhenti berdetak Dan jantung bayinya sangat lemah Sehingga dokter pun melakukan operasi sesar Untuk mengeluarkan bayinya secara krematur Sebulan kemudian Pihak rumah sakit berusaha Untuk mendekatkan Stacy dengan bayinya Ia pun membuka matanya sebentar Dan perawat menaruh bayinya ke dalam dekapannya Hanya tiga hari ia bisa memeluk bayi mungilnya Sebelum akhirnya ia meninggal Pengorbanannya akhirnya membuahkan hasil Karena bayinya bisa mengecap indahnya dunia dengan selamat Saudara, malam ini seluruh dunia merayakan hari natal Hari kelahiran juru selamat dunia Natal seharusnya tidak saja mengingatkan orang percaya Kepada sosok Yesus sebagai juru selamat dunia Namun lebih jauh lagi Mata rohani kita seharusnya bisa melihat Bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini Adalah karena besarnya kasih Bapak di sorga Kepada umat ciptaannya Bayangkan saja Akibatnya Bila Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini Dan mati bagi kita di kayu salib Maka kita tidak akan memiliki kesempatan Untuk mengecap keindahan sorga Tuhan Yesus adalah pahlawan yang telah membebaskan kita Dari kutuk dosa Karena itu Jadikanlah perayaan natal kali ini Sebagai sebuah momen perenungan Akan cinta kasih Bapak Serta mengucap puji syukur Akan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat Dunia Jangan isi perayaan natal kita Dengan hal yang sia-sia dan duniawi Seperti berpesta pora Berbelanja secara berlebihan Dan lain-lain Lakukanlah sesuatu yang bermakna Sekalipun hal itu nampak sangat sederhana Namun kaya makna Sebagai ungkapan terima kasih Dan penghormatan kita Kepada Bapak dan Tuhan Yesus Juga bagikanlah kasih Bapak dan Tuhan Yesus Kepada sesama Agar mereka pun dapat turut serta Bersama kita Mengecap keselamatan dan keindahan sorga Ajak mereka untuk datang ke ibadah natal Di gereja kita Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Terima kasih karena telah mengasihiku Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau mau datang dan mati untukku Agar aku bisa diselamatkan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Mata Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton